PJJ Fisika Ada besaran skalar Untuk besaran vektor sendiri itu memiliki definisi yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah Nilai disini maksudnya dia punya hasil dalam bentuk angka gitu ya kalau dihitung dan dia pun punya arah Kemudian contohnya besaran vektor disini ada kecepatan, percepatan, gaya, momentum, perpindahan dan sebagainya Jadi kalau dilihat dari nama besarannya dia itu punya arah tidak hanya memiliki nilai kayak gitu Yang kedua besaran skalar Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja jadi tidak memiliki arah tapi hanya punya nilai Contohnya ada kelajuan, energi, masa, suhu, tekanan, kuat arus, volume dan sebagainya Kemudian kita belajar tentang metode penjumlahan dan pengurangan vektor Oke jadi vektor itu karena dia punya nilai dan punya arah contohnya misalkan vektor A ini ya Jadi lambang atau notasi penulisan vektor itu contohnya seperti ini Jadi A itu ada garisnya di atas seperti itu Atau kalau misalkan di buku cetak itu biasanya di cetak tebal Itu artinya dia besaran atau lambang yang menandakan lambang vektor Kemudian namanya vektor itu kan punya arah Jadi kalau contohnya vektor A ini yang di ujung sini ini namanya pangkal Kemudian yang di ujung sini adalah ya ini ujung vektor Kalau ini pangkal ini ujung seperti itu Jadi yang ada di arah tanda panah itu adalah ujung Kemudian vektor B pun sama, vektor C sama Jadi misalkan ini diketahui vektor A arahnya ke kanan Vektor B arahnya ke atas, vektor C ke bawah agak miring ke kanan Kalau misalkan digunakan dengan metode segitiga untuk melakukan penjumlahan Misalkan saya hanya mengambil dua vektornya saja Vektor A dan Vektor B Kita ikutin Pertama, vektor A ini kan ke kanan Yang saya lakukan pertama disini adalah menggambar vektor A dulu ke kanan Kemudian dilanjutkan dengan vektor B ke atas Nah baru penjumlahan vektor A dan vektor B itu kan jadinya A plus B kan Nah A plus B nya itu ditarik dari titik awal kita membentuk vektor Kan disini ya, pangkalnya disini Ketemu sama ujung terakhir vektor yang kita buat Kan berarti ada disini ya Jadi ini adalah resultan atau penjumlahan vektor dari vektor A dan vektor B Kemudian Kalau untuk pengurangannya sendiri Misal hanya dua vektor A dengan B Berarti kan vektor A min B Itu vektor A nya kan dia tetap plus Jadi kita ikutin searah dengan yang ada di Misal ini soalnya gitu ya Ini ke kanan Kita tarik dari vektor A dulu ke kanan ini pangkal Sampai ujungnya sini Kemudian vektor B nya Agar supaya nanti hasilnya A minus B Artinya kan B nya harus minus Jadi kalau misalkan yang disoal ini arahnya ke atas itu adalah positif B Ya kan Kalau kita ingin mengubah menjadi negatif B tinggal kita lawan arahnya Kalau awannya dia ke atas berarti negatif B nya arahnya ke bawah Jadi min B Barulah pengurangan vektornya atau resultan dari A dengan min B itu adalah tarik dari titik awal kan disini Kemudian ke ujung Jadi vektor A min vektor B Seperti itu Itu tadi metode segitiga Lanjut lagi sekarang ke metode jajar genjang Namanya metode jajar genjang berarti hasil pengurayan atau penggabaran vektornya itu membentuk jajar genjang Kecuali kalau misalkan ini saya contohkan yang disini tegak lurus ya Nah Ingin menggunakan metode jajar genjang untuk penjumlahan vektor A dengan vektor B Berarti kita gambar vektor A nya dimulai dari pangkali disini ya kan Ke kanan sampai ke sini Ngikutin arahnya ya Kalau ke kanan ini juga ke kanan Kemudian ditambahkan dengan vektor B berarti dimulai dari titik yang sama Kalau jajar genjang itu Jadi tetap dimulai dari titik ini Karena vektor B arahnya ke atas Berarti ini pun ke atas Nah kalau sudah seperti itu baru diberi garis putus-putus ini Nah menemukan titik temu antara ujung vektor B dengan vektor A disini Kemudian barulah tarik resultan vektornya dari titik awal yang sama Ketemu titik temu antara vektor A dengan vektor B Nah ini resultan vektor namanya A plus B Nah misalkan Saya punya vektor A nya seperti ini Vektor B nya miring seperti ini Ingin menggunakan metode jajar genjang untuk mengetahui jumlahan antara A ditambah B Kalau ingin menggunakan metode jajar genjang ya berarti tarik ya Dari pangkal vektor A Sama kan ya arahnya ke kanan Ini vektor A Kemudian vektor B juga dimulai dari titik yang sama Ini berarti kesana Ini vektor B Nah baru kita buat garis putus-putusnya Buat se... Agar supaya membentuk jajar genjang Nah jadi seperti ini Nah baru kalau sudah Tarik dari titik awal yang sama Ini ketemu ujung titik temunya tadi Nah ini namanya A plus B Seperti itu Lanjut ke metode poligon Nah metode poligon ini artinya Menggabungkan dari keseluruhan vektor yang ingin dijumlahkan Gitu Nah misalkan Gini ya gampang ya Kalau poligon itu bisa lebih dari dua vektor Kalau untuk segitiga jajar genjang Itu kan hanya dua vektor Kalau poligon itu bisa lebih dari dua vektor Misalkan kita pakai Diketahui yang tadi yang sama ya Ada vektor A, vektor B, vektor C Ingin kita cari resultan vektornya Yaitu A plus B plus C Artinya kita gambarkan ketiga-tiga vektor ini Dengan cara melanjutkan Jadi diawali dari vektor A dulu ya Vektor A itu kan ke kanan Berarti kita gambar Ini pangkalnya vektor A ke kanan Terus dilanjutkan dengan vektor B Vektor B nya ke atas Jadi berarti kita gambar dari ujung vektor A Ini ke atas Ini kan vektor B ya Terus dilanjutkan dengan vektor C Miring ke bawah Nah berarti lanjutkan ini vektor C Nah resultan vektornya Untuk mengetahui dimana posisi A plus B plus C nya Kalau menggunakan metode poligon Itu kita tarik garis dari titik awal terbentuknya vektor Kan disini ya Sampai ke ujung akhir vektor Disini kan Nah tinggal kita tarik garis Kalau bisa pakai penggaris ya Nanti jadi lurus gitu Nah arahnya ke sana Nah ini adalah A plus B plus C Selanjutnya ke vektor 0 Vektor 0 disini Artinya vektor Antara ujung vektor Dengan pangkal vektor Selalu ketemu gitu Jadi Kalau ini kan Ada resultan vektornya Kayak gini Nah Kalau vektor 0 Itu bener-bener muter Terus dia saling melanjutkan Seperti itu Nah misalkan Saya punya vektor A ini ke sana Terus Ini ada vektor B Misalkan Terus ini vektor C Kemudian ini vektor D Nah jadi saling melanjutkan Gitu ya Jadi Setiap Ujung ketemu pangkal Ujung ketemu pangkal Ujung ketemu pangkal lagi Ujung ketemu pangkal lagi Dan seperti itu Jadi tidak ada Yang Mengawali dari titik awal Ke titik akhir Tidak Jadi melanjutkan Itu namanya vektor 0 Jadi kalau seperti ini Kita tuliskan hasilnya Ya berarti A Plus B Plus C Plus D Sama dengan 0 Bisa juga dituliskan Menjadi A Itu sama dengan Min B Min C Min D Kenapa minus Karena kan pindah ruas ya B nya pindah ruas C nya pindah ruas D nya juga pindah ruas Nah ini namanya Vektor 0 Jadi Tadi materi bagian Pertama untuk vektor Setelah selesai Biasa kita akan Latihan soal Nah disini ada dua soal Soal yang pertama Diketahui empat buah vektor P, Q, E, S Digambarkan dengan Diagram anak-anak Sebagai berikut Nah ini ya Arah-arahnya Gambarkan diagram vektor Untuk menunjukkan operasi Penyumbelan dan pengurangan Vektor berikut Jadi yang pertama Diminta Kalian itu buat Atau menggambarkan Hasil Vektornya Untuk P ditambah Q ditambah R ditambah S Nah Kita gunakan metode apa ini Kalau ingin mencari tahu Hasil penyumbelan dari Empat vektor Oke Polygon Jadi kalau Lebih dari dua vektor Kita gunakan Metode Polygon Jadi saling melanjutkan Yang pertama Kita kerjakan dulu yang A P ditambah Q ditambah R Ditambah S P ini arahnya kan Kesana Saya mulai dari sini Ikutin ya Ini Ikutin yang ini P Kemudian ditambah Q Berarti kita mulai Dari ujung vektor P ini Kita mulai pangkalnya Q Arahnya ke atas Ke atas tapi miring Gini Kemudian R Balik lagi ke bawah Balik lagi ke bawah Ini Searah dengan Q juga Gak apa-apa Berarti Ini kita arahkan Di sini aja Jadi R Kemudian S nya Ke atas lagi Berarti ke sini Gitu Ya Ini ada empat vektor Cuman ini ketimpa tadi ya Sama-sama soalnya Q dan R Aranya saling berlawanan Begitu kan Nah baru Resultan vektornya itu Tarik dari Titik awal Sampai ketemu titik akhir Nah Sini doang kan Ya kan Ini titik awal Ini titik akhirnya di sini Berarti hanya Ini ke sini doang Nah berarti Ini adalah A Eh sorry P Plus Q Plus R Plus S Gitu Kemudian yang kedua Diminta membuat Gambar diagram vektor P Min R Plus Q Plus S Oke Berarti Yang B ini Kita gambar P nya Tetap ke bawah Terus Min R Karena tadi Kalau R Positif R itu Aranya ke sini Sedangkan dimintanya Min R Berarti kita gambar lawannya Gitu ya Tapi tetap melanjutkan Dari sini Nah berarti Kalau jadi ke atas kan Jadi gini kan Ini min R Kemudian Plus Q Plus Q Kan dia ke atas lagi Kan berarti Melanjutkan ya Melanjutkan berarti Ini ke atas lagi Plus Q Kemudian Plus S Plus S dia Arahnya Agak ke kiri Tapi miring Berarti Kita lanjutkan Ini ke sana S Resultan faktornya Tarik dari titik awal Ketemu sampai ke titik akhir Nah titik awal tadi disini Ya kan Dimana dari P Titik akhirnya Di ujung S Berarti ini Kesana Arahnya Inilah P Min R Plus Q Plus S Seperti itu Menggunakan Metode Poligon Kemudian Soal yang kedua Benda P Bergerak lurus Sejauh 40 cm Ke arah timur Kemudian Berbelok Ke utara Sejauh 120 cm Dan berbelok Kembali ke barah Sejauh 200 cm Gambarkan Faktor Pemindahan Perpindahan Benda P Dari posisi awal Hingga akhir Dan tentukan Besar Perpindahannya Nah Kalau seperti ini Ini udah Nyangkut ke arah-arah Mata angin Kita harus tau dulu Arah mata angin itu ya Ini ya Saya buat disini Ini Ke atas itu kan Utara ya Utara Ke kanan itu Timur Ke kiri itu barat Ke bawah itu selatan Tinggal dilengkapi aja yang Ada timur laut Ada barat daya Atau ada tenggara Kayak gitu kan ya Nah Karena ini arah-arahnya Sudah sesuai dengan Arah mata angin Baru kita gambar Yang pertama Benda P bergerak bergerak lurus Sejauh 40 cm Ke arah timur Kalau ke arah timur Berarti dia ke kanan Jadi kita gambar Ini ke kanan Sejauh 40 cm Ya kan Kemudian Di ke arah timur ya Berbelok Ke arah utara Nah beloknya ini Melanjutkan Melanjutkan dari yang Pertama ini ya Melanjutkan dari Kita gambarnya dari sini Ke arah utara itu ke atas Berarti kita gambarkan ke atas Sejauh 120 cm Berarti agak panjangnya 120 cm Di sini 120 cm Dan berbelok lagi Ke barat Nah ke barat itu kan Ke kiri Nah melanjutkan juga nih Dari sini Ke kiri sejauh 200 cm Nah Ke kiri Sejauh 200 cm Kan kita gak mungkin Gambarnya stop Cuma nyapis ini Kan beloknya sejauh 200 cm Gak mungkin dong Sama panjangnya dengan 40 cm Meskipun ini kita pakai Pertiraan juga gitu kan Nah Kita panjangin Dikit nih 200 itu Berarti nyapis ini lah ya Paling gak Ini 200 Nah Perpindahannya itu Ya artinya Resultan vektor juga Perpindahan itu Ditarik dari Titik awal Ke titik akhir Titik awalnya ada di sini Titik akhirnya ada di sini kan Kita tarik ini ke sana Nah inilah perpindahannya Gitu Arahnya Ya dari titik awal Ke titik akhir Jadi aranya ke sana Nah Nah kalau mencari besar Perpindahannya Ya kita harus tahu nih Jarak dari sini Nyampe ke sini Itu berapa Gitu Gampangnya Kalau misalkan Susah ya Nyari kayak gini Gimana Ini jarak dari sini Ke sini berapa Sedangkan kita cuma tahu ini Ini ke atas Sama ini ke sini Nah Kita buat dia Menjadi segitiga Siku-siku Karena ini kan dikiring ya Kita bisa menggunakan Aturan atau metode Dari pitagoras Asalkan Sudah terbentuk lah Segitiga Siku-siku itu Nah kita kan bisa Tarik nih Pura-puranya Kita gambar Garis putus-putusnya ini Jadi kan Segitiga Siku-siku Untuk yang ini aja Nah artinya Kita harus punya nih Dari sini ke sini berapa Ini ke sini berapa Baru bisa cari Sisi miringnya Menggunakan pitagoras Oke Ini ke sini kan sama Dengan ini Jadi ini Seles 20 Kemudian ini ke sini Kalau misalkan Kita sejajarkan ini Dengan yang di bawah Ini dari ujung ke sini Sampai ke sini 200 Sedangkan ini Sampai ke sini 40 Otomatis ini sisanya dong Ya kan 200 dikurangi 40 Jadi 160 Nah Kalau sudah punya sisi Yang tegaknya ini Bisa dong cari sisi miring Menggunakan pitagoras Nah berarti Yang mau ditanya ini Perpindahannya Saya tulis Perpindahan gitu ya Perpindahan itu adalah Akar dari Pitagoras kan gitu ya Kalau mencari sisi miring Tinggal jumlahkan aja Dikuadratkan Ya kan Jadi sisi tegak ini 120 Kuadrat Ditambah 160 Kuadrat Gitu kan Baru Selesaikan Selas 20 kuadrat itu Berarti 12 x 12 14 Ini Nolnya 2 kali Nah Selas 20 kuadrat itu 16 x 16 Itu 256 Ya kan Tinggal gitu kan aja Nah baru dijumlahkan 144 Ditambah 256 nya aja ya Berarti Berarti akar dari 40 Ribu Gitu kan Berarti hasilnya adalah Akar 4 nya aja dulu Akar 4 itu kan 2 ya kan Berarti pasti depannya 2 Nah nolnya ini kan 4 kali Kalau kuadrat itu kan Tinggal Dibagi 2 aja gitu ya Kalau nolnya 4 kali Berarti Dibagi 2 Berarti ada 2 kan Berarti 200 Jadi perpindahannya disini Jarak dari sini Sampai ke sini Itu adalah 200 cm Seperti itu Oke Cukup sampai disini dulu ya Untuk vektor Di bagian pertama Nanti kita lanjutkan lagi Di next video Semoga kalian paham Dengan apa yang saya Jelaskan Jika ada yang ingin ditanyakan Bisa melalui WA JAPRI Atau di grup Seperti itu ya Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati